Pemuda yang taat, lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Karena pemuda itu menhadapi tantangan, hawa nafsu, sahwat, godaan. Makanya kalau ada musuh Islam ingin merusakkan Islam, dia rusak akhlak pemuda. Masukkan macam-macam film yang tidak bagus, masukan narkoba, berzinahan, minuman keras, macam-macam. Sampai Rasulullah SAW bersabda tujuh golongan yang di bawah naunan Allah. Di antaranya, وَشَابٌ نَشَعَ فِي طَعَةِ اللَّهِ Seorang pemuda yang istiqomah dalam taat kepada Allah. Padahal hawa nafsunya masih ingin dunia, sahwat, menejar dunia, hopi hal-hal yang sekarang kita melihat. Perilaku pemuda-pemuda semua. Semua serba jubah sekarang. Apapun yang muncul di sosial media, yang berikutnya adalah pemuda. Terima kasih telah menonton!